assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam, salam sejahtera kita semua berjumpa kali ini bersama beda alam ribuan saya alam ben gisir wijayo pada malam hari ini akan klarifikasi teman-teman tentang youtube beda alam ribuan gak ada kabar dari saya di youtube ya khususnya di youtube gak ada kabar kalau di youtube ada sering ngabari penonton cuman kan penontonnya gak sebanyak di youtube jadi ini hanya untuk klarifikasi dan pemberitahuan supaya teman-teman semua saudara-saudaraku semua tidak bertanya-tanya disini kenapa sih di dalam kenapa sih sampai berminggu-minggu 20 hari sebetulnya gini teman-teman saya itu lagi kena musibah kena musibah dari awal ibu saya masuk rumah sakit karena serangan sentum saya dari Cilacaf harus meluncur ke Jogja disana saya merawat ibu di rumah sakit sampai pulang selama 5 hari ini ini bukan saya disini bukan ngeluh bukan menceritakan yang kesengsaraan bukan sebetulnya ya bentuk dari pemberitahuan supaya kalian semua tahu oh ternyata ini permasalahannya setelah 5 hari pulangkan lah dan secara kebetulan satu hari kemudian kumat lagi lah ibu saya kumat lagi bawa rumah sakit lagi satu hari kumat satu hari enggak sampai satu hari terus dibawa pulang Alhamdulillah udah enakan saya pulang lah saya pulang dari Jogja kesini dari Jogja saya pulang dari Jogja sudah dikabari lagi saya sebelum pulang sudah dikabari anak saya yang tinggal di mertua saya anak saya yang satu tinggal di mertua timbahnya beda kecamatan ya beda kecamatan dikabari ke istri saya ngabarinnya ini aku sakit nah terus ditanya sakit apa mulut biasa apa-apa gitu ya tapi aku punya feeling lah gimana ayo kita mampir ke rumah mertua saya mampir bu itu sewa istri saya kalau nggak mampir ya mpuh nggak ketolongan saya mampir di situ dia terbeletak di kamar ini nggak bisa ngapa-ngapain udah pucat mata merah panas tinggi nah saya malam-malam itu cari dokter kebetulan di rumah mertua saya mertua saya itu lagi di undangan di acara luar kota di situ nggak ada siapa-siapa wah jadi nggak tahu cuma ditinggal udah besar lah udah SMA kan ditinggal mandiri ya ya salah ya ternyata sakit yang kita nggak tahu nggak ikut ke Jogja sih masalahnya cari dokter saya muntah-muntah di jalan itu saya cari muter-muter udah malam nggak ada dokter gitu nunggu dokter disuntik mendingan saya bawa pulang ke sini saya bawa pulang ke sini dikasih obat sama dokter yang di sana kasih obat nggak ada perubahan nggak ada perubahan sama sekali di malamnya saking panasnya itu kejam kejam ambil gerem-gerem gitu kayak orang kesurupan mungkin kalau orang yang nggak paham itu dikira kesurupan karena mirip mirip tapi saya paham oh ini kejam nggak bopong biar caranya Ben lemes iya 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 udah lemes langsung bawa pas ketemu gue pas kamu ke rumah langsung kita ke Pukes Mas toh iya Pukes Mas direwat di Pukes Mas dalam satu malam ya satu malam satu hari ya itu sampai jam 9 pagi dan pihak Pukes Mas tidak sanggup katanya ini DPD harus dirujuk ke rumah sakit rumah sakit daerah rumah sakit umum gimana lagi dirujuk 5 hari disana 5 tambah 3 tambah 5 13 hari dengan sangat kebetulan anak saya yang besar dirawat dirumah sakit anak saya yang yang dirumah yang kelas 1 SMA sakit kejarah di pas astuh sebetulnya yuk aku waktu itu yuk 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 bingung lam yuk aku ke dupli gitu loh dan ee apa ya biasanya kalau anak istri saya sakit siapapun ya biasanya yang saya lantari syariat dari saya itu pasti sembuh ini enggak aduh bro makanya saya sampai terdirawat dan sebagainya disitu bukan saya malah tidak yakin atas kebesaran Allah tapi disitu malah untuk tolak ukur supaya saya tambah yakin malah iya iya sama sekali gak ada perubahan harus larinya harus diokman gitu loh medis tetap medis medis iya di bawah ke RSUD nah anak saya yang dirumah kejaraktif pas saya langsung pulang yang menunggu di sana istri saya saya pulang ke rumah bawa ke mantri suntik just mending sehat udah sehat anak saya juga 5 hari kemudian pulang alhamdulillah udah udah sehat semua udah enak semua saya kenalam dari disurutnya sakit itu sampai sekarang saya masih sakit cuman ini agak udah mendingan cuman Urat Nadiem masih kebetar bertubi-tubi gitu dan banyak yang saran termasuk kamu saya suruh ke ya ke SMA suruh ke dirawat gitu loh saya gak mau saya memberi keyakinan satu dua hari saya insya Allah sehat gitu insya Allah saya minta doanya buat saudara-saudaraku ini bentuk warifikasi bentuk pemberitahuan bukan gimana-gimana banyak yang tanya mungkin sederhana ini dan itu banyak aku ngerti karena ada notif itu aku tak buka waduh ini harus warifikasi gitu di channel kesini juga gitu saya baca ini tinggal beda alam juga ini bener-bener tamparan buat saya lah tamparan bener saya bingung wah itu itu ini saya bener-bener lagi gembleng beneran ini tapi tetap saya positif thinking apa ya kalau saya pribadi menilai ini di dalam kesulitan pasti ada kemudahan ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya mungkin ada berkah dibalik ini semua yang kita harapkan itu dan saya ini masih gemeter lah ini urat mati masih kadang tinggal dingin kadang panas gitu ya cuman pakai obat mantri itu aja gak ada perubahan paling sambil meditasi saya serangan nafas supaya keluar itu keluar enteng nanti panas lagi itu terus-terusan saya udah dua hari berarti dan sangat kebetulan tadi anak saya lagi sekolah minta dijemput katanya disana mau pingsan asap jadi di sekolah itu memaksakan untuk sekolah dia udah sehat anakku yang nomor dua dia udah sehat dia pengen sekolah aku sekolah wakil berangkat seneng senyum-senyum dia sekolah bahagia nyampe sana jam 10 pusing tiba ke AIS sama gurunya ambruk minta jemput saya suruh omnya suruh jemput saya gak bisa jemput saya masih demam tadi demam pinggang iya jalan ini ini ok ini saya juga gak tau kalau di urut-urut itu hampir semuanya ya hampir semuanya kena cuman istri aku sangat berterima kasih sama Allah istri cuman greges badan sakit-sakit linu-linu tulang disuntik mendingan kalau saya yang bergus linu-linu kepalanya gak karuan rasanya sampai kerja pun libur ya libur libur ini lebih penting kerja teman-teman kerjanya sampai gak gak berangkat kerja libur lama ini sebagai klarifikasi karena iya sudah numpuk pertanyaan ya numpuk pertanyaan terus kita terlalu lama libur kalau gak ada klarifikasi atau pemberitahuan sepertinya takutnya mereka pukar berbeda ada yang bilang kayak gitu kenapa gak klarifikasi dari awal ini mungkin pertanyaan yang ditujukan kepada kita dari penolak kan aku mendadak waktu itu ke Jogja enggak ya enggak enak banyak komentar yang gimana oh iya iya enggak kenapa kita baru klarifikasi iya enggak iya jujur aja kemarin sempat kamu juga apa yang miss yuk saya wah kejolah miss anjur baga diri kita mulai selan cuma kalau klarifikasi seperti ini kan biasa wajar karena ini terlalu lama yang harus gitu itu subscriber bukan sih sebenarnya enggak tahu ini yang jadi pertanyaan saya ya itu yang komentar buruk atau nyenggul-nyenggul kita itu subscriber atau bukan gitu kalau subscriber murni kayaknya enggak mungkin sebetulnya disitu juga kita enggak memis teman-teman kita cuma minta doa disini tercantum rekening itu kan salah satu bentuk bukan memis betulnya itu kebijakan dari hati kalian semua kalau memang memberi enggak 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 kamu lah jatuh iya istrinya berapa kali seminggu klinik sekali tinggal jatuhnya mungkin takarannya ini untuk kisur ini segini nih Tuhan itu iya ini takaran mungkin takaran mula kamu mampunya segini mampunya iya kisur ini mampunya segini karena Tuhan juga mengukur kemampuan umatnya kan gitu konsep oleh apa gitu iya nah kepikiran saya positif lah saya selalu berpikir positif mungkin dibalik ini semua sesuatu yang luar biasa nggak tahu itu namanya yang luar biasa itu kan bukan bukan tentang finansial juga bukan tentang benda yang kita cintai juga luar biasa itu kan luas ya kebahagiaan kenikmatan luar biasa ketentrama seperti orang berpuasa mungkin ya puasa nanti jam 6 sore itu udah buka nikmat banget kayak gitu mungkin kita menahan semuanya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa mudah-mudahan ini sudah cukup ini sakit tinggal saya saya udah mendingan cuman kadang masih nomor 6 sama saya itu masih terkelihatan cuma lagi saya saya lantari dengan doa saya sereati gitu tadi ada perubahan banyak perubahan mudah-mudahan nggak nyampe saya di dokter lah kemudahan banyak perubahan besok sembuh gitu saya lantari dengan semampu saya aku sementok lalu sekarang dokter terus ya tekor juga lah aku berapa kali lah Alhamdulillah ya ibu saya WBCS anak saya WBCS saya pengeluaran cuman buat mundar-mandir 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 masih di Alhamdulillah itu bersyukurnya di situ saya WBCS Alhamdulillah WBCS pensiunan sih woi kalau luang kalau habisnya banyak ya kalau umum ya gede ya dia itu malah anak saya yang gede itu yang demam berdarah sama sekali nggak sekerah pun tak kira ada tunjangan berapa gitu kurang-kurang berapa di situ bentuk rasa syukurnya naik lagi gitu loh yang tadinya tadi saya aduh iya iya rasa syukurnya Alhamdulillah naik lagi tapi terkuras juga ya iya terkuras aku di vonis dokter itu mas wangin keliwat kan dokter sempet kesini aku dungam tinggi loh ini dengan mas wangin keliwat ditahan karena dari awal Jogja mundur-mandir harus gede mundur-mandir ngurusin anak disini jadi saya kan disana di bawah sakit saya ngurus disini dungam anak tiap pagi masak ini harus kesana lagi nantarin untuk makan disana yang udah uang kan saya ya gitu luah biasa ya luah biasa nggak tahu apa ini ini mudah-mudahan dibalik ini ada berkah mungkin malam hari ini nih mungkin yang dimaksud dengan dibalik semua ini ada berkah mungkin malam hari ini ya karena figurnya kan udah bilang stop lah ya stop dapet sakit dapet ini stop tinggal dikasih nikmat iya dikasih nikmat stop lah nggak tahu dari mana kan bukan aku nyerahku kan tapi wis lah gitu loh nanti terbengkalai semuanya aku piye terbengkalai kerjaan youtube juga ya terbengkalai youtube terbengkalai parah lah aku makanya kepikiran aku semalam tuh pikirannya banyak lah udah lagi itu mam aku mikir kerjaan nggak enak sama temen-temen kerja apalagi bos besar aku bingung youtube piye tiap bulan yang youtube piye aku uang dari mana ya kan ya kita uang dari mana kalau nggak dari youtube sama kerjaan ya paling utamakan kita dari youtube ya banyak yang dipikir mikir kejadian ini ya berarti demam itu tambah parah yang namanya demam ngerasakan sesuatu hal yang kacau aku semuanya gak fokus lah gak fokus aku semuanya gini ya wuuuh kakak broke gitu ini gajian 1 juta bagi 2 ini besok 500 ad besok jadi seperti itu makanya ya sekarang gini lah ini kan sudah kalifikasi hmm besok kamu sambil nunggu semua keluarga saya kondusif aman kamu coba berangkat sendirian dulu cari tempat lain jangan sumber bolong biar besok nunggu saya ini biar saya unboxing sama kamu mau cari tempat lain buat ngisi kekosongan hmm ya kamu mau gak masalah yuk lokasi yuk insya Allah ada 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 ya ya sekali gak apa sekali ya ya kedua kali kalau sekali 1 2 hari kemudian besok siapa saya siapa tahu aku udah enak semuanya udah henteng langsung kita berangkat ke tempat sendir korongan gitu kok belum ngak orang oh ngak masalah teman-teman kalau saya pribadi sih yang penting ada izin dari beliau ya karena di dalam kita kan pengennya tetep seperti badan iya emang pengennya pengennya kayak gitu cuman iya kalau saya eksplor sendiri nggak masalah iya nanti jadi gini kamu eksplor tentu belum belum ada titik 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 penghabisan ya kamu eksplor nih satu beda tempat besok kalau saya udah kondusif kita berangkat bukan ke eksplor kamu yang baru sendiri selesaikan dulu selesaikan dulu kalau selesai baru loncat ke lokasi yang saya eksplor iya sendiri kalau saya nggak mampu ya kalau saya nggak mampu iya kalau mampu beres soalnya kan disitu juga kadang ngasih sesuatu untuk saya biar menyelesaikan tempat itu teman-teman tempat baru ini kepala berat ini aku sebetulnya duduk lama kayaknya juga nggak enak ya segini turunan ngapasih pendek ini nggak tahu virusnya apa tapi yuk alhamdulillah kalau mungkin kemarin panik ya aku udah di oknam cuma karena emah aku sudah bisa menyeimbahkan tubuh emah aku jadi bentar-bentar aku kalau bangun tuh silah gitu ini buat buat contoh buat edukasi juga meditasi tanah napas itu luar biasa buat penyakit saya yang udah ngerasain sendiri cuman ya tingkat kefokusan kalau lagi sakit emang beda fokusnya ya sudah kok bisa sakit anaknya kok bisa sakit gimana gitu untuk menonton paling ada pertanyaan yang kok bisa kita sakit orang tuanya sakit anaknya sakit kok bisa ya saya kan juga manusia lah nah ya sudah juga manusia teman-teman manusia ya semua orang itu di uji ya semua orang itu di uji dalam kapasitasnya masing-masing tapi semua itu saya juga nggak melulu untuk apa ya menyalahkan mungkin kehidupan menyalahkan iya sih kok ngemeh gitu enggak saya tetap minta paksa diri lah minta ampun kepada Allah ya Allah kalau memang saya ada salah ampuni alhamdulillah beri hamba petunjuk kejadian semua ini gitu beri hamba peluang untuk menstabilkan semua ya berarti kisah itu jangan menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan Tuhan iya introveksi diri introveksi diri salahkan diri sendiri jadi yang sering saya katakan semua masalah yang datang dalam hidup kita itu datang dari kubu kita sendiri berarti ada yang salah disitu entah saya sendiri entah istri saya introveksi diri nih lho ram entah anak saya entah ibu saya keluarga yang di Jogja saya nggak tahu itu namanya introveksi diri kita tinggal bentuk rasa kita takdim atau wujud kepada Allah rasa syukur kesadaran kita minta ampun minta ampun minta petunjuk iyalah ini ini sedikit edukasi edukasi diri mungkin kesalahan-kesalahan saya mungkin dipelesetkan ke hal gaib ya mungkin dalam segi eksplorasi saya ada salah dalam tentang hal gaib bisa introveksi itu itu introveksi lah iya nggak itu kan salah satu bentuk introveksi iya nggak mungkin di saat takulengah atau pie namanya penyakit itu juga bisa dibuat lah walaupun di vonis dokter dengan berdarah di vonis dokter itu tipes bisa itu dibuat cuman itu tak buang jauh-jauh saya tetep positive thinking ini ada yang salah ada yang salah dalam ubu kehidupan saya yang lagi sakit kan ada titik keluarga itu keluarga ibu keluarga saya keluarga istri kan gitu iya saya memakili semuanya minta ampun padahal lah mulut nanti sakit wuduh saya sholat dalam ini edukasi ini kisah kalau ngomong ini ya sorry kisah kalau ngomong saya perhatikan dari tadi emang mungkin ada yang beberapa ga paham ini ada beberapa orang yang ga paham apa yang dimaksud oleh beliau tapi mungkin kalau IQ nya kalian ada yang lebih tinggi bisa pahami ya teman-temannya bisa pahami luar biasa ini loh intinya luar biasa jadi jangan lihat saya itu seorang kisuruhi joyo yang memiliki kapasitas kemampuan yang tinggi loh jangan seperti itu cara melihatnya saya juga konsul manusia yang diciptakan oleh Allah disitu ada nafsu kita amarah yang bisa menutupi segala arsi dalam kolbu yang menutupi segala apa yang harus saya lakukan saya dibatasi ini ini saya gak bisa melihat sesuatu saya bilang A itu A belum tentu belum tentu tergantung surat pandang iya kadang juga eksplorasi sering mereset tau kamu tau sendiri itu kan sebagai contoh iya tau disitu telak ukurnya oh masih manusia saya eksplorasi sering mereset enggak saya sering lah sering timpo-tipo der-der-der itu kan mereset bentuk dinding membatas yang memang disitu diselimuti kapasitas saya ditutupi ada batasan yang memang itu mungkin kelemahan saya kan itu dan dibalik semua datangnya musibah yang datang ke dalam utupan dan keluarga saya sampai saat ini belum ketemu jawabannya aneh 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 gelap iya tapi selagi kalau disitu mencari jawaban saya enggak nemu saya mencari jawaban dari kolbu selagi kolbu saya tenang selagi hati itu tenang berarti akan baik-baik saja udah simpel gitu dari jawaban enggak ketemu ya kalau enggak ketemu ya udah minta ampun sama Allah semesti fokus satu titik kepada Allah kepada kolbu tetap fokus tenang berarti insyaallah aman tidak ada apa-apa gitu itu itu apa ya sejauh ini titen yang mau titen kalau masih tenang masih belum gitu insyaallah nantinya akan baik-baik saja Alhamdulillah semua juga jembuh teman ini tinggal saya masih agak ngeges-ngeges belum stabil lah sama anak saya yang satu yang pasatnya SMA semoga cepat sembuh ya ya saya cuma minta doa dari kalian semua saudara-saudaraku enggak lebih kalian mau memberikan sesuatu hal yang lebih itu hak kalian ya nak itu urusan kalian iya itu dapur kalian itu itu naungannya dalam keikhlasan atau hati sampaian semua jangan melihat gak memaksakan iya terus jangan melihat kita jangan melihat kita jangan melihat saya tapi dari diri kalian sendiri gitu kalian mau memberikan sesuatu ke kita ya Alhamdulillah ya itu memang udah kewajiban sama manusia semuanya saling membantu gak harus disuruh gitu teman-teman tapi jika itu menyenangkan mau dari dorongan hati semua orang kan punya hati masing-masing ada yang memang hatinya tertutup ada yang hatinya terbuka untuk memberikan apresiasi buat kita itu enggak bukan kita posting di komunitas minta-minta ngemis-ngemis itu bukan seperti itu teman-teman waktu itu langsung waktu itu mas baca itu yang saya posting iya ini informasi nih waktu itu saya pernah posting istri saya pas itu di klinik ya karena pendarahan saya posting itu itu sebagai terkukur ya sebagai terkukur seberapa hebat sih subscriber beda logis seberapa peduli seberapa peduli subscriber beda logon ribon gitu ya bukan ngemis bukan sebetulnya minta doa monggo kalau ada yang mau donasi enggak maksa gitu ya seberapa peduli sama kita gitu ternyata memang enggak ada waktu itu enggak ada yang ngasih apresiasi atau ngasih sesuatu gitu cuma doa cuma sebatas doa gitu dari situ tertakar sebenarnya ngemis akal-akalan mulang makanya kan gitu teman-teman biasanya kayak gitu iya kadang ada yang ngomongin kayak gitu akal-akal mulang iya itu kan anak itu jadi aduh jadi aku miris miris dari Islam pustana miris kayak ih enggak darah dirinya banget kita gitu loh mana ini posting apa kayak nawarin kan posting ini enggak 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 ya seperti itu teman-teman Insya Allah Rxp tetap X toh itu kan emang yang ditanyakan ini kemana eksplorasi iya iya kalau kadang gini komentar ada yang komentar kisirnya kenapa sih enggak pernah ikut eksplor kisirnya kenapa sih sekarang jarang eksplor gitu atau kenapa beda alam lipun itu enggak pernah eksplorasi kisirnya ngajak doang aja unboxing gitu kisirnya lagi sakit anaknya lagi sakit anaknya lagi sakit kalian tega gitu jawabannya iya aku bilang kalian tega jawabannya iya jawabannya iya nggak dijawab nah disitu kan telaku mereka cuma pengen saya eksplor selain itu enggak enggak peduli enggak peduli harus menang kita harus eksplor harus fight harus fight walaupun kita sakit fight gitu ya nggak bisa kayak gini sama aku juga manusia ya lam ini cerita kembali lagi pas lagi kacau-kacau nya tadi ibu ku sak ketambahan anakku sakit aku sempet aku manusia lho sempet berpikir kok ngomong-ngomong 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 benar gitu paham gak? ada orang beberapa temen orang yang ngomong jolongan demi bawas menek lengah ke 0 saya sempet berpikir disitu lho karena saya manusia lam saya punya pikiran saya lebih kacau sugesti iya uh apakah ini lho tapi tak kelusuri kok saya nggak ada lihat titik-titik yang dalam arti konsep takasat mata disitu atau gak ada ini penyakit 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 saya disitu cuma terpoisi diri minta ampun tapi namanya manusia saya inget jangan cari gitu tapi kayaknya sampai gak cuma kepikiran itu omongin dari sugesti orang-orang kepikiran umah kayaknya kalau ini kalau ini sebelah gimana jelas gimana sih itu itu privasi rumah ini suruh dibeli sama gesuryo dalam waktu turun setahun ini ya iya Desember 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 kalau nggak ada April itu suruh beli rumah ini karena beliau itu kan ngontrak disini saya juga ngontrak cuma uangnya belum ada ditagih terus mungkin gak perlu cerita jalan ya udah gak perlu cerita jalan ya salah satunya itulah hanya kasih sedikit informasi untuk temen-temen semua membantu saya membantu saya membantu saya jarak jauh monggo kirim doa bisa reati jarak jauh semoga keluarga fisuryo sehat amin bisa diaplikasikan di rumah kita monggo terima kasih banyak kalau kalau memang panjangan-panjangan yang memiliki keahliannya bisa sampai sumbangsi suatu doa yang khusus saya harap saya berharap karena kekuatan doa itu mustajab walaupun sampai hanya tahu kisuryo ya iya seorang kisuryo ya kalau di dunia lain kan beda bukan kisuryo pasti nyampe ya pasti nyampe nyampe insya Allah kalau ku batinan yang membunuh nyampe paling gitu temen-temen besok insya Allah aku bakal eksplorasi seperti yang disampaikan oleh kisuryo tugas saya ya temen-temennya kalau ada yang nanya gak ada kisuryo yang gak rame kebangan temen-temen karena yang menurut kisuryo kita gak upload video berarti kita gak dapet hasil apa-apa makanya besok saya ngisi ya apapun yang saya sajikan mau itu ko mau menang mau apa gitu nikmati aja nanti juga dasarnya saya tuh bukan di sini saya wah disini gak fake-, kayak dulu enggak malam saya tuh ada saatnya kemana biro, sampe an dulu dung-dung-dung dung-dung dung-dung gak tahu capek gak tahu lelah sekarang mungkin Allah sedang menguji Keyakinan saya Masih yakin gak kamu sama aku kan Saya pelajarin Karena disitu juga Berkaitan dengan spiritual saya Ibu saya sering sakit di rumah dulu Saya syariati dari sini sembuh Biliran saya Di depan mata Saya syariati Gak ada perubahan Masa lingkupat itu loh Ya otomatis keluarga panik Bawalah ke rumah lagi Waktu pas pulang itu Itu kan setelah ukur keyakinan Masih yakin gak sama kekuatan Allah Kalau saya mungkin Gak tenang Gak positive thinking Saya mungkin udah Jancok 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 Kemudian kan gak tetap Tenang Gitu Paling gitu loh Ini camku pahit banget Masalah ya Ini ngompe Wiss Aku mau ngopernya Udah gak ada sih Wiss Jika kalian ingin menghubungi kita Ini informasi tambahan Jika kalian ingin menghubungi kita Bisa melalui DM Instagram Beda alam Beda alam Ribbon Tiktok Gisuri 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 Atau DM saya Di tiktok Saya Beda alam Alam Itu jika kalian Mempunyai Khusus ya Khusus yang Menesak Atau Ingin membantu kita Ya Siapa Siapa tahu Kalau di komentar Gini kan Di youtube Kadang Kurang privasi Kurang DM aja Pasti kita Paling kayak gitu ya Teman-teman Ini cukup Klarifikasinya Semoga kalian menerima Informasi dari kita Maaf Jika ada salah-salah kata Dari saya Atau Gisuri 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 Yang meninggung kalian Maaf Saya pamit ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Suki Sasi Tanpa Batas